selamat menikmati Soekarno disarikan dalam bentuk apa yang disebut dengan Pancasila maka Bung Karno sering mengatakan walaupun ini bukan pernyataan historis tapi mungkin pernyataan bombastis Soekarno mengatakan bahwa bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila itu digali dari bumi Indonesia yang pernah hidup beratus-ratus tahun yang lalu itu adalah suatu pernyataan yang non-historis tapi itu adalah pernyataan bombastis, tetapi pernyataan itu sangat penting yang bertujuan untuk memberikan semacam semangat bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan hidupannya lebih baik dengan spirit of Indonesia itu Pancasila nah Pancasila yang dikatakan Bung Karno nilai-nilainya itu telah digali dari bumi Indonesia itu menunjukkan bahwa sebenarnya Soekarno telah menggali local wisdom yang ada di dalam diri bangsa Indonesia yang bersuku-suku itu nah sehingga sebenarnya Pancasila ini adalah merupakan muara dari banyak pemikiran orang Indonesia yang berbeda-beda itu nah sehingga sebenarnya Pancasila itu adalah saripati saripati dari kebinekaan bangsa Indonesia terutama dalam bentuk pemikiran jadi pemikiran bangsa Indonesia paling tidak disaripatikan atau bisa diringkas menjadi lima dasar ya dan lima dasar itulah yang kemudian menjadi Pancasila dan setiap nilai apa seberapa dasar itu masing-masing mempunyai nilai-nilai yang beraneka ragam dan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila ya kalau zamannya Soeharto ada 36 butir Pancasila nilai Pancasila dan itulah merupakan kehebatan bangsa Indonesia terutama dalam hal pemikiran pada masa dulu sehingga bangsa Indonesia sebenarnya mempunyai filosofi yang sangat tinggi yang sangat mendalam juga nah sehingga bangsa Indonesia layak untuk mempunyai semangat atau spirit of Indonesia untuk membangun Indonesia supaya Indonesia menjadi bangsa yang maju bangsa yang besar bangsa yang disegani oleh masyarakat lain dan bukan bangsa yang ditakuti oleh bangsa lain jadi kata ditakuti dan disegani itu sudah berbeda ya ditakuti itu karena ya mungkin kita tidak perlu menjadi bangsa penjajah terhadap bangsa bangsa lain sebagai bangsa besar Indonesia tidak perlu menguasai bangsa lain tetapi bangsa-bangsa lain itu adalah saudara seperti konsep satata mitreka satata pada zaman Majapahit jadi kerajaan Majapahit memandang tetangga tetangganya itu adalah sebagai mitra yang setingkat dan itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang bersifat egaliter artinya bisa menerima orang-orang lain itu sebagai orang-orang yang setingkat setara bukan berada di bawahnya jadi bangsa Indonesia tidak pernah menganggap bangsa lain sebagai bangsa yang berada di bawah di bawah pengaruhnya di bawah pemikirannya jadi sebenarnya orang Indonesia itu memandang orang lain adalah saudara nah ini yang menarik dari spirit of Indonesia jadi spirit Indonesia harus dilanjutkan jadi bukan suatu bentuk perpecahan jadi spirit Indonesia adalah bentuk persatuan jadi mereka memang dilandasi oleh kehidupan berketuhanan yang mahasiswa kemudian juga apa perikemanusiaan orang Indonesia sangat menghormati kehidupan manusia ya kemudian manusia yang berbeda-beda itu menjadi bersatu dan kemudian mereka melakukan permusiawaratan ya ketika orang bermusiawara harus adil tidak boleh menang-menangan jadi orang Indonesia kalau ada masalah ya harus dibicarakan orang dan kemudian ketika orang bisa bersatu ya kemudian orang bisa berkumpul dan saling berdiskusi maka maka kemudian muaranya adalah kita mempunyai kesejahteraan yang sama ya terutama kesejahteraan lahir dan batin jadi tidak hanya lahir saja atau fisik saja tetapi juga kita mempunyai kesejahteraan di batin jadi ada kenyamanan hidupan merasa aman tenteram dan damai nah itulah sempirit Indonesia sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh